Program Studi Sastra Inggris Program Studi Sastra Inggris merupakan program studi unggulan di Universitas Amandalan. Program studi ini sudah terapretasi AS sejak tahun 2018. Kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada mahasiswa di antara dengan pengajaran secara holistik yang mengembangkan kemampuan mereka di bidang intelektual, spiritual, dan juga emosional. Oleh karena itu, program studi mengakomodasi minat bakar dan mahasiswa baik di bidang kepemimpinan dan di bidang kewirausahaan maupun di bidang seni dan olahraga. Program Studi Sastra Inggris memiliki dosen yang berkompetensi di bidangnya masing-masing, tiga di antaranya berbelah doktor, dua sedang menempuh pendidikan program doktoral di Australia, dan yang lainnya berbelah master lulusan dalam dan luar negeri. Saya sebagai dosen di program studi Sastra Inggris sangat bangga dengan kemajuan program studi Sastra Inggris yang kala itu saya sendiri sebagai pendiri di tahun 1995 yang mendapatkan amanah dari Kementerian Stek Dikti. Tahun 1996 berdirinya Sastra Inggris di Fakultas Sastra Budaya dan Ilmu Komunikasi bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya alumni Sastra Inggris sekaligus juga dosen di Prodi Sastra Inggris dan saat ini sedang diamanahi sebagai Kepala Kantor Urusan Internasional Universitas Samadhalan sejak tahun 2013 sampai sekarang. Anggung jawab saya di Kantor Urusan Internasional adalah mengembangkan kerjasama internasional Universitas Samadhalan secara umum jadi seluruh Prodi tapi khususnya di Prodi Sastra Inggris sudah sangat banyak aktivitas kerjasama internasional yang sudah dilaksanakan di Prodi ini. Program studi Sastra Inggris mengakomodasi mahasiswa di dalam pengembangan wawasan global oleh karena itu kami bekerjasama dengan beberapa institusi di luar negeri maksudnya di Asia seperti di Malaysia, Thailand, Filipina dan juga di Brunei, Jawa Sastra. My name is Nuru Solehfamin Tidusakni. My name is Dili Nurdjana Nantiraharung. And my name is Norshahira Bekti Kamarudin. We are from University Technology Mara, Malaysia. We come to Universitas Ahmad Dahlan under the program of ASEAN International Mobility Program for Students, AIMS. We enrolled in English Literature Department for one semester. Untuk tahun 2019 ini kami mengirimkan 6 mahasiswa untuk mengikuti program AIMS atau ASEAN International Mobility Program for Students. Dua di antaranya ke Malaysia, UITM. Kemudian dua lainnya ke Thailand. Kemudian dua yang lain ke Brunei Darussalam. Nama saya Yumna Hanifah. Pada tahun 2018, saya telah mengikuti program AIMS ASEAN International Mobility for Students di Tamasat Universiti Taiwan. Nama saya Azimatu Ruziko. Pada tahun 2018, saya mengikuti program Summer Camp di Mungkwang University Taiwan. Fasilitas yang kami miliki di Universitas Ahmad Dahlan merupakan fasilitas pendidikan yang sudah sangat modern karena berlokasi di kampus keempat, Universitas Ahmad Dahlan yang memiliki fasilitas serba cantik baik ruang kuliah, ruang aset-aset center, atau ruang belajar mandiri, kemudian perpustakaan, masjid, dan juga asrama mahasiswa. Fasilitas Astra Inggris mengakomodasi para alumni ataupun lulusan yang saat ini jumlahnya kurang lebih seribu orang yang memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing. Kami memberikan dorongan kepada para alumni untuk selalu mengembangkan bakat dan minat mereka dan beberapa di antara mereka kita kirimkan untuk mengajar di negara-negara tetangga khususnya di Thailand, di pesantren, dan juga di sekolah-sekolah. Selain itu, program studi Sastra Inggris memberikan bantuan dan juga motivasi kepada mahasiswa untuk melanjutkan studi baik di dalam maupun di luar negeri. Halo, suwadikrap. Perkenalkan, nama saya Inja Sasmara. Saya adalah seorang dosen bahasa Inggris di Nakhon Fatong, Rajabat University, Thailand. Saya juga adalah alumnus dari Sastra Inggris UAD di tahun 2009. Selama hampir 5 tahun, saya kuliah di Sastra Inggris UAD. Ada banyak dan juga kesan yang menarik selama saya kuliah di situ. Pertama dari dosennya yang sangat suportif, terus juga staff, serta fasilitas yang ada di sana sangat menunjang hobi saya. Dan saya sangat berterima kasih untuk UAD, terutama untuk para dosen yang sangat suportif tidak hanya di bidang akademik, tetapi juga di bidang non-akademik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!